Hai Mr. Masa disini apa kabarnya semua Mr. Doakan kalian sehat-sehat selalu ya nah hari ini kita akan mempelajari tentang cara membuat food menu ya ini adalah part yang pertama jadi week 7 week 8 2009 kita ada tiga part ya topiknya sama itu membuat food menu dan food menu yang week ketujuh ini yang hari ini kita akan pelajari yaitu part pertama ya Nah di part pertama ini kita akan membuat cover dari food menu tersebut Oke pertama kita Oh ya belum kita mulai cara pembuatannya pertama-tama kalian download dulu materialnya ada di Google Drive-nya ya bisa kalian lihat di link-nya selesai akan atau di deskripsi ya di deskripsi YouTube juga nanti akan bisa sediakan ya untuk link menunya dari ini ya link dari icon-nya atau image-nya nah sama kalian download dulu seperti ini juga saya ketahui caranya ya seperti kemarin dengan klik download kita nunggu akan selesai kita akan tunggu nah kita sudah lalu dibuka file downloadnya nih lalu notenya ini ada week 7 ini tadi kita ekstrak klik kanan lalu ekstrak tulis 7 nanti akan seperti ini ya file-nya nah ada dua icon-nya icon yang warna orange dan warna putih nih satu dan dua nah kami nice nah kita akan pakai nanti ya untuk materialsnya kemudian kita akan buka Microsoft Word-nya lalu blank dokumen seperti biasa nah ini masih kosong ya jadi permainan kali ini kita akan membuat eh apa namanya eh cover dari food menu ya nah pertama kita akan masukkan drawing dulu kita coloring animation-nya kita insert Hai Sipi ya seperti kemarin caranya rectangle tinggal didrawing seperti ini kita ketengahkan ya lebih seperti ini kokan lebar tinggal dilebarkan kembali nah seperti ini ya kemudian ke klik ship nya lalu wrap text kemudian behind text pilih yang behind text kemudian di coloring coloringnya bebas nih mau warna apa saja mister mau warna ini kan ya ini kemudian selanjutnya kita drawing lagi ya drawing insert shape lalu rectangle lagi ya tapi ini lebih kecil ini lebih kecil nah ini nanti di tengah-tengah kemudian kalian move hingga ke tengah-tengah ya pastikan di tengah dia nah seperti ini nah pastikan di tengah nah main seperti ini kemudian wrap text lalu behind text kemudian shape fill ganti color misalnya ini lalu shape outline ya no outline nah seperti ini ya nah jika sudah seperti ini lalu kalian buka tadi ya dua icon itu kalian masukkan satu per satu ya yang ini kemudian kalian masukkan lagi yang topi ya seperti ini masih belum bisa dipindahkan ya nah caranya harus dipindahkan klik yang besarnya ya menu foot and ringnya picture format lalu wrap text kemudian in front of text nah jadi dia bisa dipindahkan seperti ini lalu untuk topinya juga sama ini klik topinya lalu wrap text lalu in front of text nah artikan seperti ini kita taruh di atas nih lalu kita besarkan nah kira-kira seperti ini kemudian food menu nya ini kita taruh di tengah-tengah nah kita tulis di bagian atas ini nama restaurant nya atau ramah cafeteria nya dengan ini ya text box nya ada di shape di insert ya menu insert lalu shape lalu text box ini yang ada icon A A di rectangle lalu lalu kalian drawing misalnya disini ya tulis misalnya ini bebas ya untuk nama restaurant nya besarnya namanya woodlands cafeteria misalkan seperti itu lalu kalian edit nih untuk apa namanya tulisannya font style nya mulai kalian bebas ya lalu size saya juga bebas yang besar ya yang besar dan bagus misalnya 48 kemudian center ya atau rata-rata seperti ini nah ini kan masih ada putih-putihnya nih ya kita hilangkan caranya klik text box nya seperti ini kemudian shape format lalu shape outline no outline shape fill no fill ya nah nanti kan transparan seperti ini ya lebih bagus nah lalu dikasih warna boleh nih tulisannya misalnya di home lalu ada yang aneh color nya bisa ganti jadi misalnya warna orange seperti ini boleh ya nah kita sudah kemudian kita ke bawah nih kita kasih nama kalian ya di insert sama ya shape lalu yang text box kalian drawing di bawah sini misalnya by nama kalian ya mbak Shuriki dan kelas kamu kelas berapa kemudian ditebalkan misalnya ini font nya style nya boleh ganti boleh miring kasih color boleh ya harus size yang dibesarkan boleh seperti ini line ya gini aja deh ya dibantu satu latah tengah lalu shape formatnya ya shape format shape outline no fill shape outline no outline nah kita taruh di tengah-tengah seperti ini nah jika sudah selesai seperti ini kemudian kalian save ya 8 save kemudian browse mr.caro di desktop ya lalu namain misalnya with7 measure riki nah itu lalu save nanti kasih di save kemudian di close saja seperti ini nah nanti ada disini ya with7 ini adalah yang tadi ya ini level yang kita buat kemudian kembali ke google chrome kalian masing-masing lalu buka kelasnya misalnya kelas vashoriki.com nanti kalian upload tugasnya ada tombol upload tugas kalian klik kemudian muncul form seperti ini ya ada kelas sdnr teacher mr.bashoriki yang ada ini kalian masukkan ya nama dan tugas contohnya misalnya namanya mr.bashoriki week ke 7 mulai tambahkan misalnya ict ict speciality week ke 7 udah tambahkan file lalu pilih file perangkat tanda kemudian di desktop tadi ya kita di desktop week ke 7 ya tadi ya open lalu upload tinggal tunggu upload sampai selesai nah jika sudah seperti ini lalu klik kirim hingga muncul notifikasi yay file-nya berhasil di upload berarti ini sudah selesai ya sudah berhasil di upload oke jika sudah tinggal di close saja close dan kalian sudah selesai untuk mengerjakan tugas selesai set pada week ke 7 hari ini bagaimana mudah bukan cara membuat food menu ini masih di part 1 nanti part 2 kita akan bikin makanannya tenang makanannya lalu part 3 untuk minumannya part 3 untuk makanan dan part 3 untuk minuman kita akan tunggu ya untuk part 2 dan part 3 di minggu berikutnya oke bye bye see you later see you next week bye